selamat menikmati dan sangat istimewa jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab tidak beliau gurunya orang Arab sampai dikenal sebagai apa sayyidu udama il sejaz beliau diminta mengajar di atas orang dari mana dari serang warga saya itu banyak hafal Quran hafal beneran maksudnya itu hafal betul sehingga saya juga ikut hafal nah kenapa judulnya seperti ini ini makalah nanti di taskai silahnya pondok bareng-bareng Pak Kores jadi Indonesia yang damai ini gak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita datang ke Indonesia misalnya arti kemenangan arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita ini yang paling terkenalkan tafsir munir karangannya Senawawi Aljawi itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain misalnya logika nihilisem bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada jadi nanti membingungkan ada teori sesuatu yang gak ada itu menciptakan yang wujud itu tentu gak gak ketemu nalar ini saya baca ya nanti cerita saya Pak Kores awal makalah saya baca Arabnya jadi yang pernah kuliah-kuliah di fakultas syariah ini dosianya banyak santri saya ini tapi gak berani baca depan saya nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor saya disini tuh mulai tahun 2000 sama Profesor ini dulu belum Rektor Tahu-tahu jadi atasan saya nih gak bener tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi karena yang bisa nyawa hati itu orang gapal Quran jadi harus sahabat saya kata Syekh Nawawi siapa yang mempertuhankan Allah mengikuti semua aturannya Allah seterusnya terus pasukan Allah itu pasti menang ini ikut Al-Ma'idah 5-6 jadi kemenangan umat Islam yang permanen tuh kemenangan logika kalau kemenangan perang kemenangan bernegara kemenangan sosial orang Islamnya pernah kalah zaman Nabi Sugeng saja pernah ngalami kalah periode Mekah ketika periode Medina juga pernah ngalami kalah di peristiwa perang Uhud tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan wajibil wujud tentu lebih mudah dicernak makanya beliau ngentikan menang itu ala agaihim bilhujjah fa'indaha mustamir rotun abadhan karena logika itu yang abadi artinya gini ketika kita secara sosial ekonomi kalah mungkin secara apa kalah meskipun kita tidak ingin kalah tapi jangan pakai ukuran itu nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyun syawun non muslim atau kalah kaya sama yang sholat buruhnya orang tidak sholat yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud anda tidak perlu merasa kalah ketika anda kerja dan tolak bulhalal itu yang meritakan Allah jadi anda tidak pernah buruh di mata Allah di statuskan tolak bulhalal orang yang mencari halal dan itu ibadah karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah dulu Sayyidina Ali Karamawa Wajah pernah ajaran nafsahul Yahudi yang juga pernah kerja di orang Yahudi tapi tidak merasa hina karena tolak bulhalal itu perintah Allah dulu Nabi pernah tidak punya uang Alhamdulillah ditiru banyak umatnya kalau tidak punya uang itu banyak Alhamdulillah semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen berarti jadi guru karena ingin punya uang semoga tidak jadi guru karena ingin mengajar jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum atau makanan coro Indonesia mungkin beras coro Jawa itu ngutang terus kata orang Yahudi jaminannya apa Muhammad Nabi sempat bilang ngentikan saya ini dipercaya langit masa kamu tidak percaya saya kata orang Yahudi itu menurut orang Islam saya ini Yahudi walhasil Nabi terus rohanahu diran Nabi menggadehkan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar ya mau amalah sama orang Yahudi jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita bahkan cerita fitnah min adabil kabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali ya memang orang-orang sholai itu jubila awliya walhasil orang sholai itu pasti dermawan karena sering dikasih terus si orang Yahudi perempuan Yahudiannya dia mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur sama sih gak terdaksi di kitab Bukhor itu walam an'am an'usat dikohuma kata Sayyidah Aisyah sadak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah itu benar bahwa nanti memang ada adabil kabri semenjak itu ada istihadah min adabil kabri dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad lalu orang-orang sudah mati diletakkan di mana semuanya terus orang Yahudi cerita-cerita terus Nabi tertawa-tawa oh ya benar semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi orang Nasroni cerita ilmiah kamu jangan ngambil sikap membenarkan juga jangan ngambil sikap mendustakan kamu benarkan jangan-jangan pas yang mukarrof yang tipuan kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil makanya secara ilmiah Nabi tertikkan intinya anda ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita karena kita ini butuhnya menang dan Allah sering ngertikan di beberapa ayat diantaranya tentu makanya di sini enggak hadir enggak hadir karena beliau di Jakarta Putri Pak Zeni sekarang yang jadi rektor di UGM itu ada ustad latihan miyai itu jatuh di Indramayu pas itu beliau ketua wilayah itu kemenak di Indramayu itu jatuh santrinya itu susahnya bukan main tapi kata kiainya enggak-enggak wabah masih ternyata yang dipegang itu salam template jadi badannya enggak dipikir tapi masih karena dulu jadi kia itu susahnya minta ampun makanya profesi ini sudah jarang yang mau kalau jadi kiai artis banyak yang mau karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istifar jangan-jangan ini kategori elit sehingga kisapnya besar makanya saya ini termasuk kiai original jadi saya dipaksa jadi kiai di sini tapi sering enggak mau karena saya ini kiai betul jadi kalau fasilitas banyak takut kisap kalau kiai enggak betulan fasilitas banyak tambah seneng enggak ini bukan jinder siapa-sapa ini memang aturan ikhlas begitu makhluk Sinalaudin enggak jinder siapa-sapa mengaturannya begitu saya cerita di keluarga saya yang masih megangi itu di pondok itu ajaran pertama itu tawkhid dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud wujud kita mbakau muqalabatulil khawatis dan mereka sering beri contoh kenapa tafsir munir bismillahirrahmanirrahim pertama yang diterangkan oleh tafsir munir saya nawai al-jaruh kenapa Al-Quran dimulai dari dan mbak dimulai ada titiknya satu itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awaluhadil mawujudat adalah nuktoh wakidat pertama wujud kamu gambar apa saja saya sering cerita ini tak ulang-ulang kamu gambar apa saja entah babar jelek entah bagus tetap dimulai dari satu titik angka satu juta sampai satu miliar satu triliun tetap dimulai dari angka satu sebab itu di situ kata saya nawawi adalah dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada yang mau ada saya yang mengadakan unsur utamanya saya kata Allah nuktoh til wujud artinya gini antikan kita meladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia kita ini pasti menguatkan akita bukan menangkalah urusan sosial itu kedua ketiga syukur-syukur menang tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu pasti kita sering kecewa itu rektor itu mesti miskin dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta itu kalau tidak terima saya ini rektor repusat Islam masa kalah kaya kan repot nanti baru kanya konah alhamdulillah tidak apa-apa jadi jelas disini beliau menghentikan yang menang hujah itu Fa'inah Mustamir Ratun Abadan logika itu Mustamir Ratun Abadan dalam kitab Fakul Bari sarahnya Sokiful Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltidha dan aklian kita punya akidha yang secara akal itu nyaman coba anda misalnya jadi muslim anda mungkin profesor kaya alim kitob terus ditawari satu teori begini ini yang alam nyata ini penciptanya adalah ketiadaan kamu pusing tujuh keliling ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketia sebab itu dulu ada sohabat namanya Jugar bin Muthe itu tokoh besar di Kabir Quresh sangking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asrabadirin tawanan badan pas dia nginep di medjid nunggu ketemu nabi nabi pas sholat mahrib didengarkan sama dia sampai pada ayat masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu pencipta langit dan dunia mangis dia mangis terus sungkem masuk Islam sampai sebagian riwayat dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis saya habis karena Quran sangat demokratis kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa saya tunjukkan reputasi Anda apa Anda yang menciptakan langit bumi apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit enggak kan malah sebagian ayat tawang intikan mereka-mereka yang kamu Tuhan kan ketika aku bikin langit bumi mereka dimana bantu saya apa kata Allah kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi enggak ikut bikin ikut jadi Tuhan itu habis jubir binut emu akhirnya masuk Islam artinya gini ketika Islam belum kuat masih banyak ashabis sufah yang miskin mondok saja numpang nabi itu hujahnya sudah menang makanya kata Senawawi yang mesti menang itu hujah fainaha mustamir rotun abad ya dicicil aja satu aja ya nanti nanti kapan-kapan ketemu lagi terus ini yang agak relax ini yang spesial saya itu jarang pergi sama istri saya gara-gara memang adatnya gitu saya kena swan Pak Qures tadi bisa ikut karena Pak Qures juga bawa istri ini spesial betul biasanya saya gak pernah karena adat keluarga saya itu ya begitulah ya jadi saya mohon semohon-mohonnya nanti Pak Qures bisa rangkan panjang jadi terus yang kedua ya dua ajalah ya disini dijelaskan wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu disini artinya sabar ke apa membuat logika yang sudah difahami banyak orang kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul dulu itu ada orang bedui ketika Imam Asyari berpendapat iman yang diterimai itu imanul mufakir bukan imanul muqalit gak boleh taklid buddha dalam iman terus ditentang banyak orang dulu zaman Nabi banyak orang budwi imannya diterima terus kata Imam Asyari coba kamu jalan-jalan di kampung ternyata orang kampung ketika ditanya kamu selalu ngurusi ternak ngurusi sapi kamu tahu Tuhan kamu dari mana jawabnya orang akrab ini ada kotoran ya ada sapinya kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atsarun mir'atsari kudrodillahi ta'an pasti ada bukti yang mencegatkan itu ulama terus bikin yang saya sering cerita paling populer di kitab saya saya punya kitab namanya Nailul Makmul sekarang saya makhluk atur musik itu orang Indonesia juga beliau nukil dari cerita Imam Amudi saya cerita di mana-mana Imam Amudi itu gurunya Sultanul Ulama itu punya guru namanya Imam Amudi itu senangannya ngajar matematika bukan ngajar tafsir ngajar matematika terus ketika beliau meninggal muridnya tanya tadi Profesor Kures juga cerita mimpi ini saya cerita mimpinya Imam Amudi mafa ala yang diperlakuan Tuhan kamu itu apa Anda hanya pengajar matematika terus kata Imam Amudi ternyata ketika Allah ketemu saya ngumpulkan banyak malaikat disuruh ngajar saya saya masih apal teknya istadilla ala wahdaniyati bihadroti malaikati coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras bawa surga neraka kata Imam Amudi beliau ngetikan semuanya adalah beliau ngetikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun nisbatul halika ilal wahid nisbatul fari ilal asli angka itu entah 2 entah 4 entah 1 miliar 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap namanya nisbatul fari ilal asli tetap semuanya itu tabang dari angka 1 maka yang mesti abadi yang mesti adalah alwahid jala jala Allah senangnya bukan main lu ini loh pinter gak jadi malaikat sudah mengerti kalau saya ini satu itu ya pinternya ulama isbiru ala masyak tatil istidhal di ma'rifat et tauti oke clear ngotun ma'wan monggoh niki kula saya pulibat karena saya emang niki anak buah pak wahid monggoh jeningan untuk selanjutnya kami mohankan Prof Quresh waktunya kapal kita 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 sampai ma'rifat Bismillahirrahmanirrahim bapak 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 ibu saudara saudara sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbahagia saya dapat bertemu dapat berbincang dapat belajar dengan bapak bapak dan ibu ibu sekalian saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi tadi dibacakan ayat ini pelajaran buat kita ayat ini turun setelah perang Uhud sebahagian sahabat nabi meninggalkan medan perang bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam turun ayat ini ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Al-Jazair Malik bin Nabi beliau berkata ayat ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan menilai baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya sahabat sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagung-kagung pada nabi pada saat hidupnya dan begitu tersebar bahwa beliau wafat beliau meninggalkan ini ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini itu dan sebagainya nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya bukan dari orangnya walaupun itu diucapkan oleh nabi muhammad s.a.w. selama ucapan itu bersumber dari pribadi bukan dari Allah s.w.t karena itu sebagian sahabat nabi kalau nabi berucap itu bertanya apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu kalau wahyu semia nabat tapi kalau pribadi nabi boleh jadi beliau keliru nah ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun termasuk orang-orang yang kita kagumi jadikanlah kebenaran baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikan itu yang pertama nah nah tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak tetapi tidak banyak yang komplet 30 just itu satu dan tidak tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia turjumanul mustafid karya Abdurra'uf Singkel Allah ya itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplet walaupun perbedaan pendapat ada itu dinilai ada yang menilainya terjemahan dari tafsir al-Baybawi Snoghur berpendapat begitu tetapi tafsir al-Baybawi panjang ini tidak pendek sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir al-Jalalai betapapun saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia kita ingin ini kembali perintisan ini perlu sekarang kalau kita mau siapa yang bisa merintis menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris yang pertama lakukan itu Muhammad Ashab orang Austria yang asalnya Yahudi tetapi itu Yahudi yang baik bukan Zionis saya bermimpi ketika kita mengenang Sheikh Abdul Rauf Singkel yang tafsirnya itu berpengaruh selama tiga abad beliau wafat tahun 1690-an saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini dalam bahasa Inggris itu kita walaupun isinya boleh jadi sebagian kita tidak setuju apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Baibawi ada di tafsir Al-Baibawi nah ini di pesantren pesantren pasti masih dibaca sekarang ada di tafsir Al-Baibawi dikutip hadis la tatara'a narahuma tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang muslim dan apinya orang yahudi terus dia berkata itu firman Allah adalah larangan mempekerjakan orang yahudi ini tidak bisa itu dibantas oleh ulama ulama yang lain tapi kita berkata itu pada masanya pada masa kita situasi telah berbeda jadi walaupun kita membaca kita kritis betapapun Sheikh Abdurra'ul Singkel adalah perintis yang harus kita hormati dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar saya pindah Sheikh Nawawi Banten Allah Ya Rahman ini orang sangat istimewa jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab tidak beliau gurunya orang Arab sampai dikenal sebagai apa sayyidu ulama il sejaz beliau diminta mengajar di Al-Azhar orang dari mana dari Serang ini pewarisnya sebabnya saya selalu bilang ini perlu didorong kenapa Sheikh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar kalau kita baca tafsirnya saya itu terkagum kagum baca nama tafsirnya dan mukaddimahnya rahasianya ada di sana nama tafsirnya marah lagi marah itu atau marah itu tempat istirahat lebih itu orang yang menetap dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran dia menetap di sana tapi dia jadi dia bersahabat dengan Al-Quran anda mau bersahabat dengan Al-Quran dia beritahu anda rahasia-rahasianya saya baru tadi cerita soal Al-Ibris Al-Marhum ayah sahabat karib saya Usmus itu pernah menurut Ulil Ulil Al-Bab pernah ada satu orang bermimpi memimpikan beliau itu ada tulis di tafsir saya ada kesalahan perbaiki melalui alam gaib dia kirim kemari pesan dan ternyata diperiksa itu kenapa karena bersahabat dengan Al-Quran kita kembali kepada Sheikh Nawawi Banten di muqaddimahnya beliau berkata saya diperintah eh diperintah bukan diminta lihat tawaduknya rendah hatinya saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran saya ragu kenapa ragu wahai imam jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi ini orang takut tidak gampang 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 eh ini sudah alim besar ini masih takut dia menafsirkan memang itu Allah Allah Nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan taksya'iru min hujuludul lazina aman baru setelah itu setelah merasa takut zamanan waktu yang panjang saya gak bisa takut saya salah terus beliau menulis apa maka saya menulis iktidaan bisalah fissal mengikuti orang-orang alim sebelum saya baru ada hal yang menarik lagi dari mukaddimannya lianna dikulli zamanin tajdida Allahu Akbar ini tahun berapa itu tahun 1890-an barangkali ya dia sudah bicara tentang tajdid setiap zaman kenapa dia mau tulis saya tulis sekarang karena setiap zaman memerlukan tajdid itu bukan dimana tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru tidak harus baru sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid sesuatu yang lama yang yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama itu tajdid tidak harus selalu yang baru sekian banyak pendapat pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah apa al-fiqhul iftirabi bagaimana kalau begini itu masanya belum terjadi mereka sudah bayangkan itu berguna buat kita nah ini yang dilakukan oleh syekh Nawawi sekali lagi beliau sangat takut salah tetapi ingin untuk menjelaskan mengikuti assalamuala dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir supaya tidak keliru memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar baca itu syarat-syaratnya Imam Syuti itu banyak sekali syarat-syaratnya ini pak tidak bisa pak kita ini syarat ini harus ngerti bahasa Arab dengan segala ininya usul fikir ini saya jawab mereka itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Quran tapi kalau menafsirkan satu dua ayat tidak harus semuanya itu ya kan dan itu untuk yang mau menafsirkan bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir beda itu ya kan walaupun demikian karena ini mahasiswa yang saya harapin ini pak tidak bisa pak kita ini saya bilang begini deh kita mari lihat syarat-syarat itu Imam Suyuti berkata syarat pertama sahatul akidah akidahnya harus lurus saya bilang kita ganti saja ini bagaimana objektivitas pasal objektif tidak harus anda boleh mengambil pendapat orientalis asal dia objektif tidak harus sahatul akidah akidahnya salah tapi kalau benar al-hikmatu d'allatul mu'min terus bagaimana ini saya bilang tidak usah tidak usah perhatikan itu syarat hindari saja sebab-sebab kekeliruan sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab atau atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern itu bisa salah pernah tersebar itu itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sesat dia itu kenapa itu kan di Quran bahwa jadaka bol itu bukan berarti sesat tidak menemukan kebenaran itu juga bol kalau ada dua perempuan itu juga itu saya sudah beri saran itu saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak itu ayat yang menyatakan diterjemahkan begini kalau tidak ada dua orang lelaki tidak ada seorang lelaki maka dua orang perempuan masa tidak ada kalau bukan nah beda kalau bukan seorang lelaki maka dua orang perempuan takut jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa lupa tohillah beda tidak ngerti bahasa Arab ini bagus ini terjemah terjemahan artinya karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia saja tidak mungkin terlalu kaya bahasa Jawa apalagi Al-Quran kita terjemahkan maknanya tapi jangan keliru disini Al-Baqarah diartikan apa sapi betina kenapa betina karena ada takmar buta itu bukan takmar buta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya itu jenis jenis sapi ada yang liar ada yang ini jantan atau tidak itu bakarah kawan tapi kekeliruan kita jadi sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu yang penting yang penting jangan pernah menduga sekali lagi bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran sekali lagi bukti kita mampu asal kita mau belajar kita bisa bahkan sampai sekarang saya anggota majlis hukama Al-Muslimin pimpinan Sheikh Al-Azhar itu majlis ini memerintahkan meminta agar mereka yang jadi ditugaskan dari Al-Azhar dari Abu Dhabi itu ke Indonesia mempelajari apa bagaimana toleransi di Indonesia orang pelajar sama kita toleransi kita mampu mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi tapi kita mampu orang mempelajari Pancasila itu terkagum-kagum bagaimana bisa bukan negara agama bukan juga negara sekuler itu ulama-ulama kita itu yang jadi kita mampu yang penting kita mau untuk itu tidak sekali itu kalau kita bicara Syekh Nawawi panjang kalau kita mau bicara tentang beliau tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi bagaimana tawaduk beliau bagaimana rasa takut beliau bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam khususnya pada masa lagi mari kita lihat lagi yang lain tafsir itu adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia kemampuan manusia bertingkat-tingkat kecenderungan manusia bertingkat-tingkat berbeda-beda sehingga corak tafsir itu berbeda-beda bahkan bahkan bisa jadi ada penafsiran antara satu dengan yang lain itu sedemikian berbeda sehingga bisa dinilai bertolak belakang jangan cepat-cepat mempersalahkan saya beri contoh apa artinya nikah itu kita baca itu ayat nikah itu akad atau hubungan seks kalau saya berkata nikah itu akad maka seorang ayah yang berhubungan seks dengan seorang wanita lalu wanita itu hendak dikawini oleh anaknya boleh atau tidak boleh karena dia tidak menikah tapi kalau kita berkata bahwa apa namanya nikah itu adalah hubungan seks berlawanan kalau nikah kalau dia sudah menikah walaupun belum berhubungan seks sudah tidak boleh jadi kita harus mentoleransi silahkan banyak sekali hal-hal semacam itu tapi ada hal yang menarik ada hal yang menarik dari tafsir-tafsir berbahasa Indonesia ini ada yang jelas sekali nuansa Indonesianya tafsir Buya Hamka itu jelas sekali nuansa Indonesia saja dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesianya indah contoh-contohnya itu yang kita kenal di Indonesia saya di tafsir al-musbah belum habis waktu saya saya di tafsir al-musbah ada menulis tentang matadu kalimatin toibah kesyajaratin toibah perumpamaan kalimat toibah la ilaha illallah itu adalah seperti di pohon yang baik asluha sabit wa far'uha fissama akarnya menghunjam ke dalam kokoh cabangnya naik menjulang ke atas dan menghasilkan buah yang banyak banyak ulama termasuk saya yang mengutip ini mengatakan itu pohon korma tapi pernah lihat pohon korma tidak semua kita pernah lihat pohon korma bagaimana kalau kita tafsirkan terjemahkan itu dengan pohon kelapa bisa saja itu sangat indonesia itu 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 corak tafsir kita ingin problema problema kita kita carikan solusinya di dalam Al-Quran salah satu kritik terhadap kitab kitab tafsir yang lama adalah memberikan solusi terhadap problema mereka bukan problema kita disini perlunya tajlid kita punya problem Al-Quran turun untuk itu apa itu kanan nasu umatan wahida baba assallah nabiyina mubasyidida munzilil wa anzala ma'ahum kitab li'ahkuma bayinan nasiki maktad kitab itu turun untuk memberi putusan tentang perselisihan manusia ulama itu bertugas menyelesaikan problem bukan menjadi problem ini ini yang kembali lagi saya kepada imam nawawi tadi ini tajlid tajlid sudah didengungkan jauh sebelum apa namanya C.A.H.M.Dahlan sudah dicetuskan ulama itu lanjutan dari ini kita tajlid tapi gasar ulama-ulama yang begitu tekun menulis tafsir tahunan itu tafsir al-furqan 30 tahun itu pertanyaan yang datang ditulis setelah 30 tahun baru jadi itu pun ada kritik terlalu ahli bahasa padahal tidak semua bisa diartikan punya arti dalam bahasa Indonesia banyak sekali satu contoh satu contoh umum umum aklimus salah apa artinya memang dirikan salah apa itu yang dimaksud kama itu tadi dulu hal kama itu berarti berdiri itu sikap sempurna anda mau hormat orang sambil baring tidak sempurna sambil duduk tidak sempurna sehingga kama itu berarti berkata akimus salah sempurnakan pelaksanaan salat khusyuknya sebelum khusyuknya sunnahnya wajib itu akimus mau diterjemahkan apa nih sekarang ya terjemahan artinya kalau kita hanya terjemahan begitu seperti yang seringkali kita temukan di al-furqan itu bisa atu apa artinya atu tunaikan tunaikan atu itu bisa berarti sempurna atu itu bisa berarti antar atu itu bisa berarti apa namanya sesuatu objeknya yang baik itu jadi jangan jadikan di bulan ramadhan masa pameran kemiskinan tidak atus ulama-ulama saya teringat itu Syekh Muhammad Rashid Ribah di dalam tafsir al-manar dia itu menulis tafsirnya untuk majalah majalah al-manar seringkali dia tidak sempat merujuk ketika menulis maka ketika dia tulis tentang atu dia katakan sepanjang ingatan saya itu dia tidak bukan apa subhanallah wala tiap tinal fahri syata min nisa ikum ini orang alim besar tapi sembunyi diri saya tidak pernah setuju sama dia dia katakan atu itu untuk sesuatu yang buruk yaktina sesuatu yang buruk yaktina al-fahisha Rashid ribah kita hormat tapi karena tidak hati-hati dia salah apa buktinya salah kenapa ada yaktina min kulli fajin amir haji baik syekh syarawi ini ulama besar mesir anda tahu dalam usia 82 tahun baru dia tahu persis apa arti hati-ya ini saya tidak tahu persis apa artinya kecuali setelah saya ke London saya berobat waktu saya berobat dokter bilang ini tidak ada obatnya lagi vitamin tidak berguna operasi tidak berguna anda telah mencapai usia yang penyakit anda ini sudah sedemikian besar karena usia sehingga tidak diobati terus dia berkata oh inilah yang dimaksud khadbalaktu minal omri itu baru tahu jangan malu berkata saya tidak tahu itu kalau kita bicara tentang kosa kata banyak sekali itu seringkali orang keliru tidak memperhatikan hubungan antar ayat ini ada hubungannya dengan itu seringkali orang tidak memperhatikan itu Sheikh Rashid Ridha kita bicara Rashid Ridha itu indah sekali dia itu paling suka kritik ulama itu Sheikh Imam Suyuti dinamainya Hati Bulail Hati Bulail itu artinya orang yang kumpul kayu bakar di malam hari dia tidak bisa bedakan ini kayu aku bukan dia timpun aja ya eh semuanya dia kritik tapi ketika sampai pada gurunya dia beda pendapat tetapi sangat halus dia carikan pembenaran saya saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagaimana orang harus menghormati guru kita ambil sisi positifnya saya beri contoh anda Quran itu singkat padat terkadang dia tidak sebut lagi satu kata karena sudah ada isyarat pada kata yang lain saya beri contoh Allah menciptakan buat kamu malam supaya kamu dapat tenang tidur tenang dan menciptakan siang terang benderang ini ada kata yang tidak disebut Allah menciptakan buat kamu gelap malam itu gelap supaya kamu dapat tenang tidur kenapa dia tidak sebut gelap karena disini sudah ada dia sebut mufsiran tapi dia tidak sebut untuk apa itu mufsiran karena sudah ada disana lawannya sama dengan Zuyi dan Inasi Hubbus Syahawati diperindah bagi manusia kecintaan kepada perempuan memangnya perempuan tidak cinta laki-laki kenapa tidak disebut tidak disebut kan walbanina dan anak laki-laki memangnya anak perempuan tidak disebut saya punya empat anak perempuan semua saya cintai kenapa singkat Al-Quran ingin berkata karena saya sebut disini Andisa saya tidak perlu sebut Ar-Rijal karena disana saya sebut itu itu di Quran banyak sekali hubungan antar ayat itu banyak sekali yang biasa karena tidak memperhatikan itu kita masuk dalam kekeliruan pada penafsiran ayat 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 Quran itu itu kita lihat dan ulama-ulama kita itu tidak segan-segan mengoreksi pendapatnya saya pernah ditanya Pak Qures koreksi tidak ada tidak kesalahan di tafsir yang banyak koreksi tidak saya saya serahkan pada yang lain untuk mengoreksi karena saya sudah tua tidak bisa kalau Pak Hasbiah Siddiqi itu dia koreksi itu ulama benar itu ulama-ulama kita ya kan jadi sebenarnya sekali lagi saya ingin katakan kita ini Alhamdulillah punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mungkin yang diperlukan adalah tekad dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah yakinlah kalau anda bersahabat dengan Al-Quran dia akan menyampaikan pada anda rahasia-rahasian baik melalui bacaan anda maupun melalui ilham itu kan baca itu ikrah bismi rabbikal dikalak khalakal insana min ala baru dikitar ikrah warabbukal akram alladhi allama bilqalam yang kedua nih yang kita mau allama insana itu dapat ilham anda tanyakanlah kepada mereka yang banyak menulis tentang itu anda dapat ilham Al-Quran itu tidak habis-habis maknanya tidak ubahnya seperti alam raya ini bumi kita ini dari dulu seperti ini tapi setiap saat ada rahasia baru kalau kita pelajari kalau anda belajar Al-Quran setiap saat anda bisa mendapatkan rahasia baru yang disampaikan boleh jadi melalui penelitian anda atau boleh jadi melalui mimpi melalui ilham dan sebagainya itu sebabnya dia katakan warobukal akram dia bukan katakan warobukal karim karim itu apa artinya dari segi bahasa kita bisa artikan mulia ya bukan dong mulia salah satu yang dikembangkan oleh ulama-ulama dewasa ini adalah tidak memahami al-kosa kata Al-Quran kecuali dengan merujuk pada Al-Quran Al-Quran menggunakan kata karim rizkun karim rezeki yang karim zaujon karim pasangan yang karim zilun karim banyak apa artinya karim ini kalau saya berkata mulia apa sih mulia itu karim itu sesuatu yang terbaik menurut objeknya kalau saya berkata rizkun karim kalau rezeki itu rezekinya itu rezeki lagi bisa macam-macam kita ambillah duit apa itu rezeki yang banyak tapi halal kalau banyak tidak halal bukan karim pasangan yang karim yang sesuai itu zilun karim daungan semuanya itu karim karena itu sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan mulia mulia itu apa mulia itu yang langka kalau tidak langka tidak mulia itu sebabnya permata yang hebat dinamai ahjar karimah yang Anda butuhkan kalau Anda tidak butuhkan tidak karim walaupun langka apalagi yang sulit terjangkau itu itu makna-makna yang mesti bisa kita kembangkan dan menghasilkan makna-makna baru dalam konteks tafsir ini sudah dirintis oleh ulama-ulama kita kita perlu kembangkan kita perlu karena apa yang ditulis jangan jauh-jauh yang ditulis di departemen agama punya yang disusun itu masih banyak kesalahan yang kita temukan boleh jadi kesalahannya karena belum ditemukan dari segi ilmiah boleh jadi juga kesalahannya karena kedangkalan pemahaman kita terhadap Al-Quran ada sekarang pun masih terus diumpayakan untuk merevisi itu apa yang salah banyak 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 jadi ya saya bicara sudah terlalu panjang saya kira saya cukupkan sampai disini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Prof. Kureish maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah bukan main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ini sholat pernah lupa? tapi di desain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa Alhamdulillah kita sering lupa jadi ya kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat sudah mau takbir sudah di mikrok kata Nabi kata Nabi makanakum kamu diam disini aja Nabi pulang setelah kembali ke masjid atau musul layak turur roksuhumaan kelihatan habis mandi junub terus kata Nabi oh iya tadi saya lupa belum mandi junub pakanya pulang terus mandi kata banyak kiai itu kalau kita tidak akan terus lupa itu lupa itu maksudnya lupa mandinya kalau purus junub tidak tahu kata kiai yang bela Nabi itu nunjukkan Nabi itu mesra mau sholat saja masih dapat jatah kalau kiai kiai kan tidak mesra makanya tidak mengalami itu tapi intinya Nabi itu manusia pernah lupa pernah lupa sudah di itu kalau yang melakukan pak rektor mesti mikrok pak rektor sholat juur dua rokat pasti mikrok sebetulnya itu meraktekkan sunnah rosul tadi pernah tidak supaya nanti tidak salah yang dikatakan pak kores tadi memang ada peristiwa furuyang seperti itu yang terakhir kita beri contoh sholat kodoh itu normalnya tidak wajib normalnya secara fakir tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah tidak ada gunanya karena waktunya sudah selesai padahal sholat itu berwaktu tapi karena nabi pernah kodoh nabi itu pernah dan nabi itu memang luar-luar biasa pas kodoh saja didesain gak salah padahal mestinya kodoh itu kan gimana nabi itu sudah sekitar setengah 4 lalu jam 3 bilang ke bilal bilal saya ini ngantuk mau tidur dah tidur saja ya rasul saya ini mau sholat malam sampai subuh tenang saja ya kalau gitu iklak lanalel kamu jaga ya tenang saja setelah sholat ternyata bilal ketiduran juga sampai sampai sekitar jam 8 kalau lewat setengah 9 sampai tidak membangunkan kita kecuali sampai matahari panas terus nabi tanya bilal gimana janji kamu katanya bilal enak saya juga ngalami apa yang kau alami ya rasul akhirnya terus nabi menyuruh bilal nyuruh alhasil diadakan sholat jamaah nah berkahnya nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat kodoh itu wajib andai kan tidak terjadi kesalahan itu maka kodoh itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat jadi itu yang dengan arti itu tadi emakun tuansa walakin unasa liasun saya ini tidak pernah lupa tapi sering didesain Allah itu lupa supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa cara benahnya gimana terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Kores belum dikasih nama iktifak kalau dalam bahasa balau Quran itu sering pakai bahasa yang iktifak iktifak itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui atau dinisbatkan pada lawan bicara misalnya gini kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang gak dikenal dicuri oleh orang yang gak dikenal gak dikenal itu dinisbat kepada siapa kepada yang punya rumah kan kalau yang nyuruh kan tahu teman malingnya kan tahu sodako rahasia bagi yang dikasih kan tahu bilang rahasia binisbat ke siapa nah begitu juga Quran sering cerita semua orang Islam itu iman sama Nabi Muhammad itu tidak nabi musyahat nabi maucud musyahat tapi iktifak orang yang gak kelihatan saja iman apalagi sama yang kelihatan jadi ada lagi kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi dan itu lebih mudah kata Allah karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membikin dari awal jadi ada beberapa bahasa yang dinisbat ilmu khotok sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyonsewu wajadaha tahrub matahari kamu lihat tenggelam Allah gak pernah cerita fa'idhan asyam suhoribah matahari tenggelam gak mungkin matahari yang aljirmul akbar fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil gak ada tapi menurut pandangan mata matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu wajadaha tahrub di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali misalnya yang menghentikan jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam tapi hakikannya gak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Kures itu pilihannya dua kamu pura-pura gak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat sedisi tafsir terus ada yang daftar terus masuk itu gak ada ukurannya ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok kalau dites itu yang lulus ya ini guyen tapi tapi betulan jadi apa ya jadi memang nah yang tadi yang dikatakan Pak Kures memang benar banyaklah fatta yang lil wahdah bukan lil jinjian memang bakorah itu lil wahdah bukan lil jinjian dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir dikemenang itu juga masih diberi kata bikinan itu satu-satunya kita ambil itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis ada riwayat mengatakan itu unsan tak ngintimnya kapan tapi memang di bahasa Arab itu gitu makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully ditanya apa namlatul Suleiman beliau zaman itu zaman itu belum mungkin belum iladarujatil mustahid ya perempuan alasannya kolat namlatun terus diingatkan sama ahli bahasa itu namlah li wahdati jinsi karena dari kata ya yuhan namlu ketika jenis pakai tampat tak ya yuhan namlu tukhulu masakinakum ketika sudah wahdah kolat namlatun makanya diantara argumentasinya Habi Adam dulu nanti itu mau debat sama malekat kan kata Allah kan walah takrubah hadis syajarah pohon itu berarti satu tok yang dilarang yang lainnya boleh jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Kures dari saya setidaknya bertobat lah kalau tidak alinya ya jangan ikut itu aja berkahnya mengerti kalau tidak mengerti itu ya itu jadi bertobat kalau tukhutnya diterima Alhamdulillah kalau tidak ya berharap diterima kapan-kapan nanti nanti ini Pak Riktor ini di struktur UI itu atasan saya tapi beliau sering ngaji sama saya entah kuat yang mana struktur guru supaya saling tawadu itu kata karena kata nabi semua nabi dikasih wayu semuanya harus tawadu sehingga ada orang yang saling sombong gak apa-apa ada kalah ada malam gak apa-apa malah keges ya gitu saya pikir nanti pertanyaannya yang gampang-gampang karena nanti kalau jenat tanya yang sulit itu berarti gak paham masih kesulitan kalau tanya yang murah mudah itu berarti anda masih belum pinter cuma nanti anda melihat Pak Bunawas pernah disuruh pidato dia gak bisa pidato disuruh pidato akhirnya orang minta semua supaya beliau gak pidato susahnya bukan main setiap tanya anda semua orang pinter apa orang goblok kalau orang goblok butuh butuh sa pidato kalau orang pinter gak butuh akhirnya jawab kita orang pinter ya sudah Wassalamualaikum supaya dia gak pidato ya terserah mau go jenian milih yang pinter terima kasih terus Terima kasih telah menonton